Kita akan masuk ke grafik fungsi logaritma. Padahal ini yang akan kita bahas itu fungsi eksponennya dalam bentuk logaritma Y sama dengan A logaritma ke X. Nah langkah-langkahnya yang pertama kita harus bahas dulu membuat titik potong dengan syarat Y sama dengan 0. Lalu kita akan menentukan titik bantu, setelah itu baru kita gambar. Yuk kita laksanakan itu dalam soal ini ya. Ketika kita lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 logaritma X. Tadi ada tiga cara ya, ada tiga cara. Caranya itu kita buat dulu yang pertama Y sama dengan 0. Baru kita buat titik bantu, setelah itu kita gambar grafik. Nah kita buat cara yang pertama, kita buat ini ya, titik bantu Y sama dengan 0. Ini cara yang pertama tadi, maka diperoleh X sama dengan 1. Nah cara yang kedua lagi, syarat yang kedua, berarti kita buat dulu titik bantu. Titik bantunya ini ya. Kalau misalnya kita buat di sini Y sama dengan 2, kita substitusikan kemarin. Berarti 2 sama dengan 2 logaritma X. Maka X sama dengan 2 pangka 2. Maka X sama dengan 4, terbukti di 4 ya. Jadi mari kita gambar. Kalau X-nya 1 per 2, Y-nya minus 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Ada dapat di sini kan? Ingat tadi syaratnya ya. Kita bikin dulu titik potongnya dengan Y sama dengan 0. Itu syarat pertama. Yang kedua kita buat titik bantu. Setelah itu kita lukis. Nah itu yang harus kami gunakan cara-caranya untuk melukis ya. Nah kita mulai dulu yang kedua. Nah sama aja. Kita buat dulu syarat yang pertama katanya dengan syarat Y sama dengan 0. Lukislah sketsa grafik fungsi Y sama dengan 1 per 3 logaritma X. Ingat itu 1 per 3 ya. Walaupun kecil, tapi bacanya ini adalah 1 per 3. Lalu, mari kita buat cara pertama. Dengan membuat Y sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 per 3 pangka 0. Misik ingatkan lagi, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sorry, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi titiknya setelah kita dapat itu 1, 0. Nah, kita coba dulu buktikan di sini ya. Katanya kalau X-nya itu minus 1. X-nya minus 1. Sorry, Y-nya ini Y. Y mana? Mana lakukan, sorry. Y, 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 Y minus 1. Kita buat kemarin berarti minus 1 sama dengan 1 per 3 logaritma X. Maka X sama dengan 1 per 3 dipangkatkan minus 1. Maka X ditemukan sama dengan 3. Ya, ini dia ya. Sudah kita buat titik bantu. Udah dapat syaratnya tadi ya sama dengan 0 sehingga ditemukan titiknya 1, 0. Sekarang tinggal kita gambar grafik ya. Kita gambar grafik sesuai dengan titik ini. Katanya kalau X-nya 1 per 3, Y-nya 1. Ditemukan di titik ini. Maka ini dia. Nah, kalau X-nya 3, Y-nya minus 1. Ini titiknya, perkemannya di sini. Kalau X-nya 9, Y-nya minus 2 pertemuannya di sini ya. Itu dia. Udah dua contoh ya. Caranya tadi kita buat dulu yang pertama tentu kan titik potongnya dengan Y sama dengan 0. Setelah itu kita buat tabel bantu. Baru kita buat grafik. Itu dia ya. Itu cara-caranya. Nah, ini ada tuas kamu. Lukislah kurva tiap logaritma berikut. Hanya dua. Hanya dua. Silahkan kamu kerjakan ya. Hanya dua saja. Silahkan kamu kerjakan dan ketulkan pada mes. Oke. Lupa.